Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan kepada teman-teman, yakni untuk tutorial atau cara untuk mengatasi Windows Defender yang error seperti ini. Ini saya tunjukkan error-nya. Nah, seperti ini. Ada beberapa cara, di sini terutama ada dua cara untuk mengatasinya. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan command prompt atau melakukan eksekusi melalui CMD. Oke, caranya adalah teman-teman bisa masuk ke CMD, nanti kopikan perintah ini. Atau nanti teman-teman caranya adalah ketikan CMD pada kolom pencarian, kemudian run asad administrator, kemudian klik yes. Nah, di sini teman-teman kopikan, nanti saya sertakan di deskripsi ya, teman-teman kopikan. Kemudian teman-teman pastikan di CMD, kemudian enter. Setelah itu akan menjadi seperti ini, teman-teman pilih yes. Kemudian enter. Nah, di sini untuk Windows Playware sudah non-aktif. Seharusnya di sini, teman-teman itu sudah betul ya. Cuma cukup teman-teman restart saja untuk komputernya. Nanti Windows Defender-nya sudah bisa digunakan. Nah, ini di sini menu restart. Sebelum itu, saya lanjut ke cara yang kedua dulu. Yakni melalui Regedit atau Registration System. Cara ini silakan teman-teman jalankan atau klik kombinasi keyboard, yakni logo Windows. Pada keyboard, kemudian klik R. Nah, di sini teman-teman ketikan Regedit. Regedit. Kemudian OK. Kami telah seperti ini. Klik Yes. Nah, kemudian teman-teman masuk ke bagian Hey Local Machine. Begini. Kemudian pilih pada Software. Kemudian masuk ke bagian Police. Nah, di Police ini. Nanti kalau teman-teman belum menonaktifkan Windows Defender-nya. Kalau teman-teman belum lakukan cara yang pertama, maka di sini akan terdapat Disable Anti-Spyware. Nah, nanti teman-teman klik kanan. Kemudian teman-teman delete atau disable off. Gitu ya. Oke, nanti bisa teman-teman langsung coba saja. Ini nanti kalau sudah teman-teman restart dengan cara masuk ke sini. Kemudian pilih Power. Kemudian restart computer. Oke, mungkin itu saja tutorial singkat ini. Semoga kesempatan. Sampai jumpa di video saya yang lain. Terima kasih.